Waktu pagi, ya Tuhanku, dengarlah suaraku Menyampaikan doa terduk dan pandang wajahmu Salam sejahtera untuk kita semua Waktu yang indah ini kita akan siapkan hati dan pikiran kita Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan Sebelum nyamar kita dahulu dengan berdoa Bapak di sorga, kami membutuhkan kuasa roh kudusmu Kiranya hadir dicurahkan di tengah-tengah kami Agar kami boleh mengerti setiap firman Yang akan kami baca dan renungkan Berfirmanlah melalui dahambamu Hambaslah berdoa dalam nama Yesus Amen Renungan hari ini berjudul Dia yang sudah sejak lama dijanjikan Ayat inti Yohanes 1 ayat yang ke-26 Aku membaptis dengan air Tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal Yohanes datang dalam roh dan kuasa Elia Untuk melakukan suatu pekerjaan seperti yang dilakukan oleh Elia Sekiranya orang Yahudi telah menerima dia Maka sebenarnya pekerjaan itu sudah akan terlaksana bagi mereka Akan tetapi mereka tidak menyambut baik pekabarannya itu Bagi mereka ia bukan Elia Ia tidak dapat menaikkan bagi mereka tugas yang hendak dilaksanakannya Banyak diantara orang-orang yang berhimpun di Jordan itu telah hadir pada waktu Yesus dibaptiskan Tetapi tanda yang diberikan pada waktu itu nyata hanya bagi beberapa orang dari antara mereka Pada bulan-bulan sebelumnya dalam pekerjaan Yohanes membaptis Banyak orang tidak mau mempedulikan seruan untuk bertobat Demikianlah mereka telah mengeraskan hati Serta menggelapkan pengertian mereka Ketika sorga memberikan kesaksian tentang Yesus pada waktu ia dibaptiskan Mereka pun tidak menyadarinya Mata yang belum pernah dialihkan dalam percaya kepada dia yang tidak tampak itu Tidak melihat penyataan kemuliaan Allah Telinga yang tidak pernah mendengar suaranya Tidak mendengar perkataan kesaksian Demikian juga halnya sekarang Acap kali Hadirat Kristus dan melekat-melekat yang melayani nyata dalam perimpunan orang banyak Namun banyak orang tidak mengetahui hal itu Mereka tidak melihat sesuatu yang luar biasa Tetapi bagi beberapa orang Hadirat Juru Selamat itu dinyatakan Damai dan kegirangan menghidupkan hati mereka Mereka itu dihiburkan Diberanikan hati serta diberkati Para utusan dari Yerusalem Telah bertanya kepada Yohanes Mengapakah engkau dibaptis? Dan mereka itu menantikan jawabnya Tiba-tiba sementara pemandangannya meliputi orang banyak itu Matanya bersinar-sinar Wajahnya berseri-seri Dirinya digerakkan perasan yang mendalam Dengan tangan yang teracung Ia berseru Aku membaptis dengan air Tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal Yaitu dia yang datang kemudian daripadaku Membuka tali kasutnya pun Aku tidak layak Yohanes 1-5-27 Perkabaran itu jelas sekali untuk dibawa kembali kepada Sanhedrin Perkataan Yohanes itu tidak dapat dikenakan kepada seorang yang lain selain dia yang sudah sejak lama dijanjikan itu Mesias ada diantara mereka Dengan keheranan Imam-imam dan penghulu-penghulu itu memandang di segeling mereka Dengan pengharapan akan melihat dia yang dibicarakan Yohanes itu Tetapi ia tidak dapat dikenal diantara orang banyak itu Ketika Yesus dibaptiskan Yohanes menunjuk kepadanya sebagai anak domba Allah Sebuah terang yang baru dipancarkan atas pekerjaan Mesias Pikiran Nabi itu tertuju kepada perkataan Nabi Yesaya Seperti anak domba yang dibawa ke pembantayan Yesaya yang ketiga ayat 7 Mari kita renungkan lebih dalam Bagaimanakah rasanya berada di hadirat Yesus Namun sama sekali tidak mengenalinya Kiranya Tuhan Yesus menolong kita hari ini Mari kita berdoa Dengan penucapan syukur kami datang di hadapan takta kasih karuniamu Engkau telah menjaga kami Engkau telah melindungi kami Sehingga saat ini kami boleh memiliki waktu untuk merenungkan firmanmu Menterikan setiap firman yang sudah kami terima Dan biarlah kiranya firman ini akan menjadi kekuatan iman bagi kami Kami terus melangkah dengan pasti dengan keyakinan Bahwa Tuhan selalu berserta dengan kami Kami siap melaksanakan semua aktivitas kami Engkau berkati dengan berkat kesehatan, kekuatan, hikmat dari sorga Agar kami mampu mengerjakan dengan sebaik-baiknya Semua tanggung jawab pekerjaan yang engkau percayakan untuk kami kerjakan Tolonglah anak Tuhan dalam pergumulan hidup Kiranya kekuatan selalu menjadi bagian mereka Mereka harus selalu dihiburkan Mereka selalu mendapatkan kekuatan hanya daripada sorga saja Terima kasih Tuhan karena kami menyerahkan kehidupan kami dan semua rencana kami hari ini Dalam nama Yesus Tuhan yang juru selamat kami Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!